Laron penghisap darah jilid 5. Biang Lala melintas dalam kermangan. Jui Pahai termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat sikapnya yang serba ragu, Tu Siao Tian segera menukas, kalau memang kau anggap sulit untuk diutarakan, yaa sudahlah, aku tidak akan memaksamu lebih jauh ada satu hal aku perlu mengatakannya kepadamu ujar Jui Pahai sambil tertawa pahit. Katakan saja, akan ku dengarkan setiap kali kawanan Laron penghisap darah itu menampakkan diri, tidak setiap kali aku sedang berada seorang diri, tapi selain aku, orang lain yang turut hadir di tempat kejadian sama sekali tidak melihat kehadiran mereka. Coba kau bayangkan, aneh tidak kejadian ini ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini masa saudara tu juga tidak percaya dengan penuturanku. Bukan begitu cepat-cepat tu Siao Tian menggeleng, tapi jika hal ini merupakan kenyataan, berarti kawanan Laron penghisap darah itu memang benar-benar merupakan jelmaan dari setan iblis. Tiba-tiba ia tertawa getir, setelah termenung sejenak, terusnya, tapi, apa benar di dunia ini terdapat setan iblis atau siluman? Aku tidak percaya, aku sendiri pun tidak percaya kalau di dunia ini terdapat setan iblis ataupun siluman, tapi, dengan metu kepalaku sendiri ku saksikan bagaimana ribuan ekor Laron penghisap darah itu munculkan diri secara bersamaan waktu. Bahkan selain aku seorang, kenyataannya orang lain tidak ikut melihat, lantas, bagaimana penjelasannya dengan peristiwa ini tu Siao Tian tidak mampu memberi penjelasan, tentu saja dia hanya bisa membungkam diri. Kembali Jui Pahai berkata, kecuali mereka yang hadir bersama aku waktu kejadian, aku pun sudah bertanya kepada seluruh penghuni perkampungan ini, tapi jawaban mereka sama, semuanya bilang tidak tahu. Kalau hal tersebut bukan merupakan kenyataan maka satu-satunya penjelasan adalah mereka semua sedang berbohong kepadaku berapa saat berselang, bukankah kau pernah bilang bahwa seluruh penghuni perkampungan ini amat setia kepadamu? Betul, waktu itu aku memang pernah berkata begitu. Waktu itu aku bisa berkata demikian karena aku selalu melupakan akan satu hal melupakan apa? Hati manusia memang sukar diduga sahut Jui Pahai sambil menghela nafas. Apakah kau tidak merasa kalau perkataan itu muncul karena luapan emosi kembali Jui Pahai menghela nafas panjang? Andai kata mereka semua benar-benar setia kepadaku, tidak membohongiku, urusan ini malah lebih mudah penyelesaiannya oya sebab tinggal tiga kemungkinan yang perlu dibahas. Pertama kawanan laron penghisap darah itu memang benar-benar jelmaan dari siluman, karena itu hanya aku seng korban yang bisa melihat kehadirannya kalau tidak lantas kenapa berarti akulah yang sedang berbohong, sengaja mengarang cerita bohong, sengaja menakuti orang dengan cerita horor, atau kalau tidak berarti otaku ada yang kurang beres. Segala sesuatu yang ku ucapkan hanya muncul dari ilusiku, dari hayalanku saja wah ah, bukankah hal ini berarti juga bahwa otakku pun tidak beres rutu Syaotian sambil tertawa tergelak. Jui Pahai tidak menjawab, dia hanya menghela nafas berulang kali. Perlahan-lahan itu Syaotian mengalihkan sinar matanya ke ujung jari sendiri, ujung jari yang terluka karena tusukan laron penghisap darah, mendadak senyumannya hilang lenyap, katanya, belum tentu kawanan mahluk itu merupakan jelmaan dari setan iblis, tapi wujud dan keberadaan mereka itu nyata dan benar-benar ada. Dia memang amat mempercayai pandangan mati sendiri, apalagi saat itu dia sempat menangkap seekor laron penghisap darah dan mencengkeramnya dalam genggaman bukankah hujung jarinya telah ditusuk oleh laron penghisap darah itu? Masa kejadian itu pun hanya sebuah ilusi. Sebuah khayalan? Bila otaknya waras, bila pikirannya tidak sinting, tidak gila, semestinya otak Jui Pahai pun waras dan tidak ada masalah. Tapi, apa yang telah terjadi dalam 10 hari itu? Mengapa Jui Pahai inggan menceritakannya keluar? Mengapa dia harus merahasiakan semua pengalamannya? Tanpa terasa sorot mati, Tusiautian beralih kembali ke wajah Jui Pahai, dia menemukan rekannya sedang berdiri dengan mati mendolong, bukan sedang mengawasinya tapi sedang memandang ke tempat kejauhan sana. Sebenarnya apa yang sedang dia perhatikan? Tanpa terasa pandangan mati, Tusiautian mengikuti arah mati Jui Pahai dan ikut berpaling. Dengan cepat dia pun menyaksikan sepasang laron. Metu yang merah padam bagai darah dengan sepasang sayap yang hijau bagai pualam. Laron penghisap darah. Tidak kuasa lagi Tusiautian bersin berulang kali, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Di bawah sinar matahari senja yang berwarna kuning ke emas-emasan, sepasang laron penghisap darah itu nampak lebih cantik, lebih menarik dan sangat aneh. Mereka terbang berpasangan dan menari di antara kelompok bunga-bungaan yang mekar. Kelopak bunga nampak berguguran, bergetar di tengah hembusan angin senja yang dingin, apakah bunga-bunga itu pun berfirasat? Apakah mereka pun tahu kalau kehadiran? Sepasang laron penghisap darah itu membawa petaka, membawa bencana besar sehingga mereka ketakutan dan gemetaran? Ternyata benar juga, bencana memang segera tiba. W.S. diiringi desingan angin tajam, mendadak bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya tubuh Jui Pahai meluncur ke depan, menerjang ke tengah gerombolan bunga itu. Belum lagi tubuhnya tiba, serangan pedangnya sudah dilancarkan duluan, pedang Jit Sengkot Miaki yang bagaikan titiran air hujan telah berhamburan di sekeliling tempat itu. Seketika itu juga segerombol bunga-bunga hancur dan berguguran terbabat sambaran pedang yang tajam, apakah sepasang laron penghisap darah itu pun ikut tercincang dan mati dengan tubuh hancur? Ketika serangannya berakhir, tubuh Jui Pahai ikut melayang turun ke bawah, hujan pedang telah merontokkan sebagian besar kuncup bunga di taman itu. Kriiling pedang telah disarungkan kembali, seluruh gerakan tubuh Jui Pahai ikut berhenti, berdiri mematung di tengah guguran bunga, sepasang matanya terbelalak lebar dan sinar matanya berkilauan. Hampir pada saat yang bersamaan Tuxiao Tian ikut melayang turun di samping tubuh Jui Pahai, segera tegurnya, saudara Jui, bagaimana Jui Pahai mengalihkan sorot matanya menatap tajam wajah Tuxiao Tian, lalu tegurnya, barusan, apakah kau pun ikut melihat ada sepasang laron penghisap darah Tuxiao Tian mengangguk tanpa menjawab. Apakah kau sedang membohongi aku? Kembali Jui Pahai bertanya dengan suara dalam. Aku rasa tidak ada alasan untuk membohongi dirimu, apalagi sekarang bukan saat yang tepat untuk bergurau mendadak Jui Pahai mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring. Gelak tertawa itu kontan membuat Tuxiao Tian tertegun, tidak tahan lagi dia pun menegur, Hei, apa yang kau tertawakan aku benar-benar merasa gembira, benar-benar merasa riang ngoyah sekali lagi Tuxiao Tian tertegun. Sambil tertawa Jui Pahai berkata lebih jauh, bila sekali lagi hanya aku seorang yang melihatnya, berarti otakku memang benar-benar kurang beres, Tapi sekarang kau pun ikut melihatnya bahkan melihat untuk kedua kalinya, hal ini membuktikan bahwa laron penghisap darah memang benar-benar nyata, memang ada makhluk semacam ini di dunia kita, aku sendiri pun tidak percaya kalau di dunia ini ada kejadian yang kebetulan, otak kita berdua sama-sama sehat, sama-sama tidak ada masalah, Tidak mungkin bukan secara kebetulan dikala untuk kedua kalinya kita berada bersama, kita berdua telah sama-sama melihat seokor makhluk yang tidak mungkin ada di dunia ini, Aku pikir otak kita seharusnya memang tidak ada masalah, ujar Tuxiao Tian sambil mengangguk. Sewaktu aku melancarkan serangan pedang tadi, apakah kau sempat menyaksikan sepasang laron penghisap darah itu kabur dari balik jaring pedang tiba-tiba Jui Pahai menukas? Rasanya tidak pernah Tuxiao Tian menggeleng. Padahal seluruh tubuh mereka sudah terkurung di dalam jaring pedang ujar Jui Pahai dengan gemas, Tapi begitu aku mulai mempersempit jaring pedang itu, mereka seakan berubah jadi tembus pandang dan lenyap dengan begitu saja bagaikan setan iblis Tuxiao Tian tertawa getir, Sorot matanya dialihkan ke atas permukaan tanah. Dia hanya berharap bisa menemukan sebuah saja bangkai laron, Sebab hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa laron penghisap darah itu sudah mati karena tusukan pedang tersebut dan apa yang dikatakan Jui Pahai tidak lebih karena akibat pandangan matanya yang mulai kabur. Tapi apa yang dia temukan? Hanya hancuran daun-daunan, juga hancuran bunga yang berserakan di mana-mana. Di antara hancuran daun dan bunga itu tidak ditemukan bangkai laron, jangan lagi tubuhnya, biar selembar sayapnya yang kecil pun tidak ada. Tuxiao Tian segera mengebaskan ujung bajunya, membuat daun-daunan dan bunga-bungaan itu segera beterbangan ke angkasa, Namun bangkai laron yang dicari satu pun tidak ditemukan, di bawah tumpukan daun dan bunga ternyata memang tidak ditemukan bangkai makhluk kecil itu. Lantas kemana perginya laron penghisap darah itu? Masa mereka benar-benar dapat lenyap bagaikan setan iblis? Apa benar mereka memang jelmaan dari setan iblis atau siluman? Tidak kuasa lagi Tuxiao Tian menghala napas panjang, begitu juga dengan Jui Pahai, dia pun menghala napas tiada hentinya. Apa yang hendak kau lakukan sekarang tiba-tiba Tuxiao Tian bertanya. Menunggu mati jawaban dari Jui Pahai ini singkat tapi jelas. Apa Tuxiao Tian nampak seperti tertegun, besok sudah tanggal 15, berarti kau masih mempunyai waktu satu hari. Kau anggap waktu yang tinggal satu hari itu sudah lebih dari cukup untuk menemukan suatu care yang tepat untuk menghadapi serangan itu tapi paling tidak kau toh bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi jauh, pergi tinggalkan tempat ini, atau mungkin mencari sebuah tempat yang rahasia dan bersembunyi. Sementara waktu, muncullah selewatnya tanggal 15 kalau aku kabur dari sini, sejak awal aku sudah pergi meninggalkan tempat ini lalu, kenapa kau tidak pergi dan sini tanya Tuxiao Tian keheranan. Seandainya kawanan laron penghisap darah itu benar-benar jelmaan dari iblis atau setan, biar kemanapun aku pergi, mereka tetap masih bisa menemukan jejakku sekali lagi Tuxiao Tian berdiri termangu, apa yang dikatakan Jui Pahai memang sangat masuk di akal. Menurut cerita orang kuno, setan iblis itu tahu segalanya dan mampu melakukan apapun, mau kabur dan bersembunyi ke dasar tanah pun tidak ada gunanya, sebab akhirnya akan ditemukan juga. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Tuxiao Tian, buru-buru serunya, kau bisa kabur ke biara atau kuil Buddha untuk menghindarkan diri kau anggap aku tidak pernah berpikir sampai ke situ Jui Pahai balik bertanya sambil tertawa. Menurut apa yang ku ketahui, setan iblis pasti akan menghindari tempat-tempat suci seperti diara atau kuil Buddha. Aku pun tahu kalau di seputar sini banyak terdapat diara atau kuil Buddha memangnya sudah kau coba care ini. Sudah tahu dan yakin kalau care tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Aku hanya mengetahui satu hal apa walaupun di seputar tempat ini banyak terdapat diara atau kuil Buddha, namun belum udah sebuah tempat pun yang benar-benar merupakan biara atau kuil Buddha yang sangat tenang, juga tidak seorang pendeta suci pun yang terdapat di sini. Tuxiao Tian tidak mencoba untuk membantah apa yang dikatakan Jui Pahai, terbagai seorang opas, dia memang cukup tahu keadaan di seputar wilayah itu, tidak ada orang kedua yang lebih jelas ketimbang dirinya. Apa yang diucapkan Jui Pahai memang benar dan merupakan satu kenyataan. Maka setelah menghela nafas panjang, ujarnya, YAAA, kalau mau bicara jujur, berapa banyak biara dan kuil suci yang terdapat di dunia ini? Berapa banyak pendeta suci yang menghuni di sekeliling kita apalagi semakin tinggi ajaran tu? Semakin tinggi pula pengaruh sesat sambung Jui Pahai cepat, sekalipun aku benar-benar bersembunyi di dalam diara suci, biarpun ada seorang pendeta suci yang mendampingiku, apakah kesemuanya ini menjamin kalau si Raja Laron tidak akan munculkan diri? Maka kau lebih suka menunggu kemunculan si Raja Laron di sini betul, terus terang, aku sendiri pun ingin sekali bertemu dengannya kata Jui Pahai sambil manggut-manggut. YAAA lebih baik lagi bila tiba pada saatnya nanti dia bisa muncul dengan wujud sebagai manusia, dapat berbicara seperti manusia dan memberi kesempatan pula kepadaku untuk berbicara dan mengeluarkan seluruh isi hatiku. Bisa mendengar sebuah penjelasan tanpa terasa tu si Yautian menambahkan. Kalau itu agak sulit, sebab di saat aku memahami semua duduknya persoalan, saat itulah ajaku akan tiba, orang matikan tidak bisa menyampaikan kabar apa-apa besok malam aku akan mendampingimu setiap saat setiap detik. Asal kau diberi penjelasan maka aku pun pasti akan mendengarnya juga ujar tu si Yautian sambil tertawa. Jangan, jangan sekali-kali kau berbuat begitu cegah Jui Pahai. Kenapa? Sebab kau adalah sahabatku, kau tidak seharusnya mempertaruhkannya wamu demi seorang teman macam. Aku semakin kau berkata begitu, aku semakin harus menyerempet bahaya ini Jui Pahai tidak berbicara lagi, dia hanya mengawasi rekannya dengan mati melotot. Terdengar tu si Yautian berkata lebih jauh, Bila kau sudah anggap aku sebagai sahabatmu, kenapa aku tidak boleh memandang kau sebagai temanku? Ketika melihat teman sedang menghadapi kesulitan, Masa aku harus berpeluk tangan belakata hukah kau, siapapun itu orangnya, Bila dia berada bersama aku besok malam, besar kemungkinan dia pun akan dijadikan target sasaran dan kawanan laron penghisap darah itu tu si Yautian mengangguk. Tahukah kau, bila apa yang dikatakan orang benar, kemungkinan besar kawanan laron itu akan menghisap darah dalam tubuhmu hingga mengering kembali Jui Pahai berkata. Untuk kedua kalinya tu si Yautian mengangguk. Kalau sudah tahu begitu, kau masih tetap bersikeras akan menyerempet bahaya sambung Jui Pahai. Sekali lagi tu si Yautian mengangguk. Mendadak Jui Pahai menepuk bahu tu si Yautian keras-keras, serunya sambil tertawa tergelak, Hahaha, sahabat karib, sahabat karib jadikah sudah mengijankan aku untuk mendampingimu besok malam? Tanya tu si Yautian. Tidak, aku masih tetap menolak. Tiba-tiba Jui Pahai menghentikan gelak tertawanya, kemudian setelah menatap wajah tu si Yautian sesaat, terusnya, bila kuijankan kau mendampingiku, berarti akulah yang tidak setia kawan. Dan sambil menggeleng berulang kali, tu si Yautian menghela nafas panjang, Aai, kau terlalu kolot, terlalu kaku dan keras kepala betul, memang begitu wataku sejak lahir tapi sampai waktunya aku tetap akan datang, kau toh tidak mungkin bisa mengusirku. Tiba-tiba tu si Yautian tertawa. Karena kau adalah seorang opas benar, aku bertanggung jawab untuk menghentikan setiap pembunuhan yang bakal terjadi di wilayahku. Tapi berbicara dari kedudukanku dalam masyarakat, masa dikala aku sedang tidur pun kau bisa masuk ke kamarku. Seenaknya baiklah, kalau begitu besok malam aku akan berjaga-jaga di luar kamarmu saja kata tu si Yautian sambil tertawa apakah ada sesuatu yang bisa mengubah rencanamu itu tidak ada dengan perasaan apa boleh buat juipahai menghela nafas panjang. Ujarnya kemudian, asalkan kau tidak menyerbu masuk ke dalam kamarku ketika gerombolan laron itu muncul, semestinya di luar pintu merupakan sebuah tempat yang sangat aman tu si Yautian segera tertawa tergelak. Terdengar juipahai berkata lebih jauh. Aku tahu, kau tidak bakal memiliki kesabaran seperti itu, jangan lagi gerombolan laron itu sudah menampakkan diri, asal di dalam kamarku terdapat sedikit gerakan pun mungkin kau sudah menyerbu masuk ke dalam hei, sejak kapan kau tahu dengan begitu jelas tentang wataku juipahai tidak menanggapi pertanyaan itu, dia hanya bertanya, besok, jam berapa kau akan datang kemari semakin awal tentu saja semakin baik besok, seharian penuh aku akan tetap berdiam di dalam perpustakaanku, memang tidak salah pilih, pemandangan di luar perpustakaanmu memang cukup indah memang indah, mungkin pemandangan di kala malam bulan purnama jauh lebih indah lagi. Hanya sayang hawa pasti dingin dan angin pasti bertambah kencang kalau udara terlalu dingin, aku bisa mengenakan pakaian lebih hai, tidak aku sangka kau lebih keras kepala ketimbang aku keluh juipahai sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Tu Syao Tian hanya tertawa saja, kemudian dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya, aku masih bermandikan debu dan berwajah letih, kenapa kau tidak memberikan pernyataan apapun semestinya aku harus menjamu kedatanganmu dari tempat yang jauh, hanya sayang perasaan hatiku saat ini sedang kurang baik sehingga aku merasa segan untuk melakukan sesuatu apapun. Kalau begitu aku mesti mohon diri lebih dulu juipahai sama sekali tidak berminat untuk menahannya lebih jauh, dengan menunjukkan perasaan menyesal katanya, bila aku masih tetap hidup selepasnya besok malam, aku pasti akan menjamumu besar-besaran dan mengajakmu mabuk selama tiga hari tiga malam sampai waktunya, jangan lupa kau keluarkan semua arak simpananmu asal kita dapatkan kesempatan seperti ini, kau anggap aku merasa sayang untuk mengeluarkan barang-barang simpananku sahut juipahai sambil tertawa pedih, menyaksikan mimik wajah rekannya yang begitu mengenaskan, tentu saja Tu Syao Tian tidak bisa bicara apa-apa lagi, katanya kemudian sambil menghela nafas, padahal kau tidak perlu begitu khawatir, aaaai, apa mungkin aku tidak khawatir Tu Syao Tian tidak bicara lagi, dia pun segera berpamitan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Juipahai benar-benar tidak menghantar ke perjentrekannya, bahkan dia hanya berdiri mematung di tempat, bergerak sedikit pun tidak. Matahari senja sudah condong di luar jendela kecil, menyinari tanah lapang di luar dinding pekarangan. Walaupun malam belum menjelang, namun cuaca lambat laun bertambah gelap dan suram, angin malam yang dingin pun mulai berhembus kencang. Segulung angin berhembus lewat menyebab mantel panjang yang dikenakan juipahai, menyebab pula tumpukan daun-daunan yang berada di sisi kakinya. Di atas daun terdapat bercak darah, darah itu darah kental, walaupun hanya setetes namun memancarkan sinar yang menyilaukan. Ketika cahaya darah siluman itu berkelebat lewat kemudian lenyap, daun itu kembali berbalik dan jatuh kembali ke tempat semula. Juipahai membalikan badan, sorot matanya mengawasi bayangan tubuh Tusiao Tian yang lenyap di balik pintu di depan situ, ketika kakinya bergeser itulah cahaya darah kembali menampakkan diri. Bercak darah yang terlihat kali ini bukan berada di atas daun-daunan, juga bukan hanya setitik saja. Segumpal bercak darah membasai permukaan lantai, darah itu kental dan bersinar aneh, sebenarnya darah apa itu? Darah muncul dari bawah kaki juipahai, mungkinkah darah tersebut adalah darah yang meleleh dari tubuhnya? Kalau benar darahnya, mengapa dia berdarah? Darah itu kental bagaikan cairan lem yang telah menggumpal, lamat-lamat terendus pula bau amis yang aneh, bau yang sukar dilukiskan dengan kata, cahaya darah yang aneh membuat suasana di sekeliling tempat itu terasa seakan menyeramkan. Mimik muka juipahai tiba-tiba mengalami perubahan, raut wajahnya seakan ikut berubah jadi aneh karena pengaruh suasana itu, bulan 3 tanggal 15, hujan rintik-kerintik membasai bumi di saat senja menjelang datang, ketika malam semakin mencekam jagat, hujan rintik itu seakan buyar terhembus angin malam yang kencang. Perlahan-lahan rembulan mulai muncul dari balik awan gelap, sinar yang redup mulai merambah seluruh jagat. Tanggal 15 saat bulan Purnama, rembulan nampak bulat bagai cermin. Aneh, mendadak Tu Xiao Tian seperti menemukan sesuatu, kenapa seawal ini rembulan sudah menampakkan diri tidak kuasa dia merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri hingga bersin berulang kali. Rembulan yang berada di angkasa seakan mendatangkan hawa dingin yang membekukan tubuh, mendatangkan perasaan dingin, aneh, seram bagi siapapun yang melihatnya. Sekarang dia sedang berada di dalam perpustakaan Kipo Chai. Karena sejak awal Jui Pahai sudah meninggalkan pesan, maka begitu Tu Xiao Tian muncul di situ, pelayan segera menghantarnya ke ruang perpustakaan dan meninggalkannya di depan ruangan itu. Memang inilah kehendak Tu Xiao Tian sendiri, dia ingin berjaga-jaga di depan gedung. Pelayan itu segera pergi meninggalkan tamunya seorang diri, karena Jui Pahai telah berpesan pula, bila Tu Xiao Tian sudah tiba di sana, maka siapapun dilarang mendekati lagi ruang perpustakaan itu. Dia memang sengaja berbuat demikian agar tidak menyeret orang lain ke dalam kancah kekalutan ini. Tu Xiao Tian cukup memahami maksud dan niat rekannya itu, maka dia bukan datang seorang diri, dia muncul didampingi dua orang rekan opas lainnya, Tan Piau dan Iye Aukun. Kedua orang ini merupakan opas-opas andalannya, anak buah yang sangat dipercaya olehnya, mereka miliki kepandayan silat yang cukup tangguh. Pintu ruang perpustakaan berada dalam keadaan tertutup rapat, biarpun cahaya lentera telah menerangi ruangan itu, namun tidak terlihat sesosok bayangan manusia pun berada di situ. Pelan-pelan Tu Xiao Tian mengalihkan sorot matanya ke atas pintu, dia sedang mempertimbangkan haruskah mengetuk pintu ruang perpustakaan atau tidak, dia pingin menyapa Jui Pahai rekannya itu sekalian memeriksa bagaimana kondisi dalam ruangan itu sekarang. Belum lagi dia melakukan sesuatu, mendadak pintu ruangan di Bukawarang. Sambil memegangi pintu ruangan dengan kedua tangannya, Jui Pahai melongo keluar dari balik ruangan, namun dia tidak bertindak keluar dari situ. Maka sorot matel, Tu Xiao Tian pun beralih ke atas wajah rekannya, tapi dengan cepat dia merinding sambil bersin berulang kali. Baru berpisah satu hari, raut muka Jui Pahai telah berubah hebat, kini air mukanya tampak putih memucat, bahkan pucat kehijauan persis seperti wajah sesosok mayat, ketika tertimpa sinar rembulan yang redup, membuat raut muka itu tampil menyeramkan, persis seperti wajah seluman. Tampaknya sebelum membukakan pintu dia sudah tahu akan kehadiran Tu Xiao Tian, tapi dia pun seakan baru sekarang tahu akan kehadiran rekannya, suara maupun minik mukanya nampak dingin, kaku dan sangat aneh. Apa yang telah terjadi? Buru-buru Tu Xiao Tian bertanya, Apa yang terjadi? Jui Pahai nampak agak melengak, tidak ada kejadian apa-apa di sini, kenapa kau mengajukan pertanyaan yang aneh? Masa kau tidak merasa kalau wajahmu nampak jelek sekali? Jui Pahai tertawa getir. Kalau orang tidak bisa tidur barang sekejap pun sepanjang malam, seharian penuh mesti bersiap dalam suasana tegang dan panik, apakah tampangnya masih bisa tampil bagus dan enak dipandang apa yang kasih bukan seharian ini mencatat semua peristiwa yang telah kualami selama belasan hari ini dalam sebuah kitab catatan, boleh aku melihatnya boleh sih boleh, tapi bukan sekarang kalau bukan sekarang, aku harus menunggu sampai kapan desak Tu Xiao Tian lebih jauh. Tunggu setelah aku mati Tu Xiao Tian tertegun, berapa saat lamanya dia hanya bisa berdiri mematung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan sedih Jui Pahai berkata lebih jauh, seandainya aku tidak jadi mati, maka akanku usut peristiwa ini hingga tuntas dan melakukan penyelesaian sesuai dengan caraku sendiri bagaimana kalau kau keburu mati duluan seru Tu Xiao Tian tanpa sadar. Cepat atau lambat kau pasti akan menemukan kitab catatanku itu, dengan membaca seluruh rangkaian peristiwa yang ku catat dalam kitab itu, kau bakal paham sendiri hal. Ihwal terjadinya peristiwa ini dan tidak sulit untuk menemukan latar belakang yang sebenarnya atas kematianku itu Tu Xiao Tian gelengkan kepalanya berulang kali, katanya, kenapa tidak kau tunjukkan kepadaku sekarang saja? Siapa tahu aku akan menemukan care penanggulangan yang belum terpikirkan sebelumnya, siapa tahu dengan care, tersebut nyawamu masih bisa diselamatkan Jui Pahai menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya, kitab catatan tersebut hanya boleh dibaca setelah aku mati buat apa sih kau gunakan nyawa sendiri sebagai taruhan untuk membuktikan kebenaran dari semua peristiwa ini seru Tu Xiao Tian dengan matah, terbelalak. Sebab hanya care inilah merupakan satu-satunya care yang terbaik jadika sudah bosan hidup siapa yang tidak bosan hidup bila tiap saat, tiap detik harus hidup dalam suasana horor dan penuh teror Tu Xiao Tian memperhatikan rekannya sekejap, mengawasi dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya, kemudian bergumam, aku lihat kau sudah mirip dengan orang gila, aku justru berharap diriku benar-benar bisa berubah menjadi orang gila sesudah tertawa getir, lanjutnya, kalau aku berubah menjadi orang gila maka aku tidak perlu menguatirkan persoalan apapun, juga tidak perlu tersiksa oleh perasaan apapun, aku tak usah takut, tak perlu khawatir, tak usah tegang dan ketakutan, tak usah marah atau sedih, sekali lagi Tu Xiao Tian tertegun. Bayangan larun berlapis-lapis dari dalam sakunya Jui Pahai mengeluarkan sepucuk surat, sambil disodorkan ke depan, ujarnya, aku sempat menulis sepucuk surat ini, surat, apa yang akan kau perbuat dengan surat ini untuk kuserahkan kepadamu, buat aku Tu Xiao Tian tercengang. Bukan, surat itu bukan untukmu, Jui Pahai menggeleng. Lantas, kenapakah serahkan kepadaku karena aku sudah tidak punya kesempatan untuk keluar lagi dari tempat ini, sedang sekelilingku juga tidak ada seorang pun orang yang bisa ku percaya, maka dari itu terpaksa kugunakan kesempatan ini untuk menyerahkannya kepadamu, tolong bantu aku untuk sampaikan surat tersebut kepada alamat yang ku maksud, aku harus menghantar surat ini kemana ke kantor polisi, serahkan kepada siapa kepada penguasa setempat, Ku Tian Liok tampaknya Tu Xiao Tian sangat tercengang dengan sikap rekannya itu, buru-buru dia bertanya lagi, sebenarnya apa isi surat ini sebetulnya bukan sebuah surat, lebih tepatnya sebuah surat wasiat, surat wasiat aku minta tuanku untuk mengaturkan semua harta warisanku sepeninggalku nanti, oh ha, tentu saja bila aku masih bisa hidup sampai esok pagi, surat tersebut tidak perluka sampaikan lagi, segera kembalikan kepadaku, Jui Pahai menambahkan sambil tertawa paksa, maksudmu, untuk sementara waktu kau minta aku untuk menyimpankan surat wasiat ini benar, tiba-tiba Tu Xiao Tian tertawa tergelak, hahaha, aku khawatir sepeninggal gerombola laron penghisap darah itu, aku sendiri pun telah berubah jadi sesosok mayat kering, kalau sampai begitu, tentu saja aku tidak bisa sampaikan suratmu itu kepada yang bersangkutan, kalaupun kau telah berubah jadi sesosok mayat mengering, toh masih ada dua orang anak buahmu, siapa tahu mereka akan senasib pula dengan diriku ucap Tu Xiao Tian sambil berpaling sekejap memandang kedua orang anak buahnya, oh oh, tidak ku sangka hatimu begitu mulia, Tu Xiao Tian menghala nafas panjang, ujarnya, kalau sampai kau dengan andalan mujid sentohun, it kiam kot niat tujuh bintang pencabut nyawa, pedang sakti perenggut sukma pun masih tidak yakin bisa hidup, bagaimana mungkin sepasang tombak pendeknya ditambah ruyung bajanya mampu menandingi kehebatan pedang tujuh bintang pencabut nyawamu, belum tentu gerombolan laron penghisap darah itu akan menyerang kalian, seandainya kalian pun tertimpa musibah hingga mati semua, aku yakin surat tersebut pun akan turut musnah, jadi tidak perlu dipermasalahkan, Tu Xiao Tian tidak mengerti, dia mengawasi rekannya dengan termangu, buru-buru Jui Pahai menjelaskan, sebab selain surat itu, aku masih mempersiapkan lagi sepucuk surat dengan isi yang sama sekali berbeda, surat itu ku taruh menjadi satu dengan kitab catatanku itu, bila kita semua harus mati bersama, tiga hari kemudian pun surat tersebut tetap akan sampai ke tangan pejabatku, Tu Xiao Tian semakin tidak mengerti, dia semakin tertegun, terdengar Jui Pahai berkata lagi, tiga hari lagi seorang sahabatku akan tiba di sini, dalam keadaan apapun dia pasti akan muncul di tempat ini, dengan kecerdasan otaknya, aku yakin dia pasti akan menemukan kitab catatan beserta surat wasiatku itu, di atas surat sudah ku cantumkan nama si penerimanya dengan jelas, aku percaya dia akan membantu aku untuk menyampaikannya, tampaknya kau termasuk orang yang sangat berhati-hati, kalau seseorang sudah berada dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati boleh aku tahu, siapa sih temanmu itu tiba-tiba Tu Xiao Tian bertanya, Siang Hu Ho A, apa? Siang Hu Ho A begitu nama tersebut disebut, paras muka Tu Xiao Tian, tanpiau maupun iaukun segera berubah hebat, memangnya kalian belum pernah mendengar nama sahabatku itu, tanya Jui Pahai sambil melirik ketiga orang itu sekejap, aku rasa tidak banyak lagi jago dalam persilatan yang tidak pernah mendengar nama dari sahabatmu itu, betul, Jui Pahai mengangguk berulang kali, nama besarnya memang cukup tersohor di dalam dunia persilatan, aku lihat di antara jagoan pedang yang ada di dunia saat ini, mungkin di ala jagoan nomor wahid, kelihatannya Tu Xiao Tian sependapat dengan ucapan rekannya, katanya, walaupun aku belum pernah berjumpa dengan orang ini, pun belum pernah melihat ilmu pedangnya, tapi di dalam dunia persilatan saat ini rasanya memang belum ditemukan orang kedua yang sanggup menandingi kehebatannya, kalian pasti tidak menyangka bukan kalau aku mempunyai seorang sahabat yang hebat macam dia, aku sudah kenal denganmu bertahun, tahun lamanya, tapi baru pertama kali ini ku dengar cerita tersebut, Jui Pahai tidak bicara lagi, dia termenung dan terbungkam mulutnya, kelihatannya Tu Xiao Tian tidak merasakan perubahan aneh di wajah rekannya itu, kembali ujarnya, menurut apa yang ku dengar, konon sahabatmu itu tinggal di perkampungan selaksa bunga Ban Hoa San Cheng, Jui Pahai tidak menjawab, dia hanya mengangguk, aku rasa selisih jarak dari perkampungan Ban Hoa San Cheng sampai di sini tidaklah terlampau jauh, kembali Tu Xiao Tian berkata, dengan menunggang kuda tercepat pun butuh enam hari untuk sampai di sini, apakah kau tidak berusaha menghubunginya sejak awal tanggal 7 aku baru mengutus Jui Gi untuk membawa suratku berangkat ke perkampungan Ban Hoa San Cheng, Jui Gi mestinya kau tidak asing dengan orang ini yaa, rasanya aku ingat kalau ada manusia seperti ini, keluarganya turun-temurun selalu bekerja melayani keluarga Jui, aku percaya 100% dengan orang ini, karenanya dialah yang ku utus untuk pergi menjumpai Xiang Hu Hoa, seharusnya kau utus dia lebih awal lagi, mungkin saat ini dia sudah tiba di sini, kalau bukan betul-betul terpaksa, semestinya aku tidak ingin pergi mencarinya, setelah menghela nafas panjang. Lanjutnya, sebab, sebetulnya kami sudah tidak bersahabat lagi, Oye Ajui Pahai tidak menjelaskan lebih jauh, dia alihkan sorot matanya ke atas surat itu dan katanya, surat ini sudah disegel dengan lakmerah dan bukan kali pertama ku kirim surat semacam ini kepada Kota Ijin, biarpun belum tentu dia mengenali gaya tulisanku, tapi bila disejajarkan dengan surat yang lama, bentuk maupun modelnya persis sama. Kau khawatir ada orang mengganti atau merubah isi surat wasiatmu itu tegur tu Xiao Tian sambil tertawa. Ya benar, aku memang menghawatirkan hal ini, itulah sebabnya di atas segel tersebut sengaja ku berikan cap pribadiku sebanyak dua kali, kemudian setelah tertawa paksa, lanjutnya, surat wasiat yang telah dirancang macam begini, tentunya tidak bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan tuh Xiao Tian tidak langsung menjawab, ujarnya setelah menghela nafas, kalau dibilang otakmu sudah tidak waras, kau sudah jadi orang gila, kenapa jalan pemikiranmu masih begitu teliti dan cermat Jui Pahai ikut menghela nafas panjang, tapi dia tidak berkata apa-apa, suratnya segera dilontarkan ke depan. Ketika tu Xiao Tian menerima surat tersebut, dengan cepat dia menutup kembali pintu ruangannya, oleh sebab itu dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Serta merta sorot matanya dialihkan ke atas surat itu, diperiksanya sekejap dari depan ke belakang, dari atas hingga ke bawah, memang surat itu merupakan sepucuk surat yang sangat rapat dan tertutup. Dengan sangat hati-hati tu Xiao Tian menyimpan surat itu ke dalam sakunya, lalu setelah mengerling sekejap ke arah dua orang pembantunya, dia berkata lagi, di sebelah sana terdapat gardu, mari kita berjaga-jaga di dalam gardu itu saja, waktu itu sisa cahaya senja sama sekali sudah lenyap dari pandangan, rembulan yang bulat di ujung langit sana nampak masih mening bagaikan air. Bangunan gardu itu berada di tengah pepohonan dan bebungaan, namun daun-daunan dan pohon-pohonan tersebut sama sekali tidak menutupi pandangan orang keempat penjuru, tidak terlampau sulit untuk melihat keadaan ruang perpustakaan dari situ, sebaliknya dari ruang perpustakaan pun tidak sulit untuk memandang ke arah gardu. Di tengah gardu itu terdapat sebuah meja yang terbuat dari batu dan beberapa buah bangku dari batu pula. Tusiau Tian segera memilih sebuah bangku yang persis menghadap ke arah ruang perpustakaan dan duduk, perasaan hatinya mulai tegang bercampur sedikit panik. Tan Piau dan Ye Aukun duduk di sisi kiri kanannya. Komandan, ujar Ye Aukun kemudian, kalau didengar dari nada pembicaraan orang si Jui itu, tampaknya di sini benar-benar terdapat makhluk yang disebut laron penghisap darah itu dalam kenyataan memang ada apakah komandan juga telah menjumpai sendiri makhluk itu betul, sudah bertemu sebanyak dua kali Tusiau Tian mengangguk. Benarkah makhluk itu adalah laron yang bisa menghisap darah desak Ye Aukun lebih jauh? Sekali lagi Tusiau Tian mengangguk. Berubah paras muka Ye Aukun, serunya, kalau dilihat jawaban komandan yang begitu meyakinkan, apakah kau pernah juga dihisap darahnya oleh makhluk itu untuk kesekian kalinya Tusiau Tian mengangguk. Waktu itu yang muncul hanya seekor, baru saja laron penghisap darah itu mulai menghisap darahku, segeraku kebaskan tanganku hingga terlepas gigitannya, kali ini paras muka Ye Aukun benar-benar berubah hebat, seketika dia terbungkam. Tan Piyo yang berada di sisinya tidak tahan untuk ikut menimberung, tanyanya, bagaimana sih ceritanya hingga orang si Jui itu direcoki makhluk tersebut? Aku sendiri pun kurang begitu jelas, dia sendiri juga tidak tahu bila aku dengar dari logat bicaranya, jelas dia tahu secara pasti, cuma dia enggan untuk mengatakannya, seakan ada kesulitan yang sukar diterangkan, setelah berhenti sejenak, tambahnya, cuma, sekalipun dia enggan berbicara pun tidak jadi masalah, sebab pada malam nanti, besar kemungkinan kita akan peroleh sebuah jawaban yang jelas, tampaknya malam sudah menjelang tiba, Tusiau Tian mengalihkan pandangan matanya keluar gardu, benar saja, kegelapan malam mulai menyelimuti seluruh jagat, halaman mulai terselubung dalam kegelapan, hanya sedikit cahaya remang terlihat memancar keluar dari balik ruang perpustakaan, lambat laun Tusiau Tian bertiga pun terkepung di balik kegelapan, dalam suasana seperti ini mereka bertiga tidak banyak bicara lagi, malam semakin larut, bulan yang purnama pun lambat laun semakin bergeser ke tengah angkasa, cahaya lentera yang menyorot keluar dari balik jendela ruang perpustakaan makin bertambah terang-benderang, seluruh daun jendela seakan berubah jadi memutih karena bermandikan sinar, bayangan tubuh Jui Pahai kelihatan lamat-lamat, ada kalanya dia nampak berdiri, ada kalanya berjalan kian kemari, ada kalanya berputar-putar saja dalam ruangan seperti semut yang kepanasan di atas kuali. Biarpun tidak terdengar suara apapun, walau hanya bayangan tubuh Jui Pahai yang nampak, namun Tusiau Tian bertiga dapat ikut merasaan ketidaktenangan, kepanikan serta ketidaksabaran orang itu. Tanpa sadar mereka bertiga pun ikut panik, ikut tidak tenang, tidak sabar, sampai kapan kawanan laron penghisap darah itu baru akan munculkan diri. Malam bertambah larut, rembulan semakin tinggi menerawang, juga nampak semakin bulat. Sinar rembulan yang dingin menyinari seluruh permukaan bumi, kabut tipis mulai membungkus seluruh halaman. Entah dari mana datangnya kabut itu, tidak tahu pula sejak kapan kemunculannya, di bawah cahaya rembulan lapisan kabut tipis itu seakan menyebarkan hawa dingin yang menggidikan hati. Tusiau Tian bertiga seolah sudah kaku karena kedinginan, mereka sama sekali tak bergerak, cahaya rembulan yang ikut membeku seolah tak pernah bergeser pula dari jendela ruang perpustakaan. Kini cahaya lentera yang muncul dari balik jendela nampak semakin terang, seluruh permukaan jendela seolah telah berubah jadi putih bersih karena lapisan salju. Bayangan tubuh Jui Pahai masih tertera pula dari balik jendela, sesosok bayangan tubuh yang sama sekali tak bergerak. Bila ditingjau dari bayangan yang memantul, tampaknya Jui Pahai sedang duduk di sisi lentera, betapa panik dan gelisahnya seseorang ada saatnya juga untuk bersikap tenang. Kentongan pertama, kentongan kedua, kentongan ketiga. Kini rembulan sudah berada tepat di atas angkasa, bening bulat bagaikan sebuah cermin, sebuah bulan purnama yang amat sempurna. Suara kentongan sekali lagi berkemandang, tiba-tiba rembulan itu seakan retak dan mulai merekah. Selapis awan yang berbentuk sangat aneh tiba-tiba melayang datang, seakan ada sebuah tangan iblis yang muncul entah dari mana dan secara tiba-tiba menerkam seng rembulan dan mencabik-cabiknya. Awan itu berwarna merah pekat, merah bagaikan genangan darah segar. Kini seng rembulan seakan sudah tercebur ke dalam sebuah bak berisi darah, rembulan yang merah darah. Saat itu Tu Xiaotian kebetulan sedang menengok ke angkasa, sebenarnya dia ingin menikmati idahnya bulan purnama, namun yang terlihat olehnya adalah bulan purnama yang berwarna merah, merah darah kental. Perasaan bergidik segera mencekam seluruh hatinya, sungguh aneh, mengapa awan dan rembulan yang muncul pada malam ini tampak begitu aneh? Kini cahaya rembulan sudah sama sekali lenyap di balik awan berwarna merah darah itu. Dan pada saat itu pula bayangan tubuh Jui Pahai yang berada di tepi jendela mulai menunjukkan sebuah reaksi yang luar biasa. Diikuti kemudian sebuah jeritan ketakutan yang sangat menggidikan hati, laron penghisap darah suara jeritan dari Jui Pahai, akhirnya laron penghisap darah itu muncul juga. Sorot metel, Tus Yautian segera dialihkan kembali ke arah ruang perpustakaan diikuti kering terdengar suara pedang yang diloloskan dari sarungnya berkumandang memecahkan keheningan. Semua suara itu jelas muncul dari balik ruangan, sedemikian nyaringnya suara itu sehingga Tus Yautian bertiga yang berada di dalam gardu pun dapat mendengar dengan jelas sekali. Malam itu memang malam yang kelewat sepi. Bayangan pedang, bayangan manusia melejit hampir pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seluruh cahaya lentera di dalam ruang perpustakaan itu padam. Seketika itu juga kegelapan yang luar biasa mencekam seluruh bangunan perpustakaan itu. Tus Yautian tidak beraya lagi, segera bentaknya, cepat golok telah diloloskan dari sarungnya, hampir pada saat yang bersamaan dia sudah melayang keluar dari gardu itu, langsung menerjang ke arah ruang perpustakaan. Reaksi dari Tan Piau dan Yau Kun cukup cepat juga, Yau Kun segera membalikan kedua lengannya meloloskan serasang tombak yang tersoran di punggungnya, Keri Ying Tan Piau juga telah meloloskan senjata ruyung bajanya yang selama ini melilit di pinggangnya, hampir pada waktu yang bersamaan kedua orang itu sudah menerjang keluar dari gardu dan mengikuti di belakang komandannya. Dalam satu kali lompatan Tus Yautian sudah melayang turun tepat di depan pintu ruang perpustakaan, segera teriaknya keras, saudara Jui tiada jawaban, suasana dalam ruang perpustakaan sangat hening, amat sepi, keheningan yang amat menakutkan. Bagaimana komandan bisik Yau Kun kemudian ketika tiada reaksi dari dalam ruangan itu? Kita dobrak perintah Tus Yautian. Begitu selesai bicara, kaki kanannya langsung melayang ke depan dan duuk menghajar di atas pintu ruangan. Berat pintu ruangan segera jebol terhajar tendangan dasyat itu. Sambil memutar goloknya membentuk selapis cahaya perlindungan yang membungkus seluruh tubuhnya, Tus Yautian siap menerjang masuk ke dalam. Kini pintu ruangan sudah terbuka, seandainya gerombolan laron penghisap darah itu menerjang keluar dari balik ruangan maka lapisan cahaya golok itu dapat dipakai untuk sementara waktu memblokir serbuannya. Di luar dugaan tidak ada laron penghisap darah yang muncul dari balik ruangan, jangan lagi segerombolan, seekor pun tidak nampak. Suasana di balik pintu sangat gelap, sedemikian gelapnya hingga sulit melihat keadaan di sekelilingnya dengan jelas. Tus Yautian memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dia menjatuhkan diri ke lantai dan berguling masuk ke dalam ruangan, mengikuti gerakan itu cahaya golok diputar sedemikian rupa untuk melindungi tubuhnya. Tidak usah diperintah lagi, Yautian dan Tan Piau segera mendobrak jendela yang berada di kiri dan kanan ruangan, lalu yang satu melintangkan sepasang tombaknya untuk melindungi badan, yang lain memutar ruyungnya langsung menerjang masuk ke dalam ruang perpustakaan melalui jendela yang terbuka itu. Dalam waktu singkat mereka bertiga sudah tertelan di balik kegelapan. Kegelapan hanya berlangsung dalam waktu singkat, tiba-tiba berkelebat sekilas cahaya terang, sebuah korek api telah disulut orang. Tus Yautian memang bukan opas kemarin sore yang miskin pengalaman, korek api ternyata berada di dalam genggamannya. Kini dia telah bangkit berdiri, mengangkat tinggi korek api tersebut dengan golok di tangan kanannya melintang di depan dada, sorot matanya yang tajam tiada hentinya bergeser memeriksa sekeliling tempat itu. Sementara itu Tan Piau dan Iye Aukun telah menyulut pula dua obor, suasana di dalam ruang perpustakaan pun kembali jadi terang-benderang. Sekarang semuanya sudah terlihat jelas, di dalam ruang perpustakaan itu kecuali dia bersama kedua orang anak buahnya, di situ tak nampak hadir orang keempat. Lalu kemana perginya Jui Pahai? Lampu lentera masih berada di atas meja, namun penutup lampu itu sudah terbelah jadi dua, begitu pula dengan sumbu api lentera, sumbu itu terbelah juga jadi dua bagian. Tampaknya tusukan kilat yang dilancarkan Jui Pahai dengan pedangnya telah membelah penutup lampu itu hingga terpapas menjadi dua bagian. Bacokan pedang itu tepat membelah penutup lampu, tentu saja Jui Pahai mempunyai alasan yang kuat untuk berbuat begitu. Dia memang bukan orang gila, bukan orang yang tidak kuara sotaknya. Laron penghisap darah Waktu itu dia memang berteriak kaget, Laron penghisap darah. Mungkinkah laron itu muncul di sekitar atau di atas penutup lampu itu? Karena makhluk penghisap darah itu muncul di sana, maka serangan pedangnya ditujukan ke arah sana dan membuat penutup lampu serta sumbu lampunya terpapas jadi dua. Untung sumbu lampu itu tidak terpapas habis dan masih bisa disulut, Tusiao Tian segera menyulut kembali lampu lentera itu. Dengan cepat cahaya lampu menerangi seluruh sudut ruang perpustakaan, kini suasana jadi terang-benderang bagaikan di tengah hari. Tusiao Tian dapat melihat setiap benda yang ada dalam ruangan dengan jelas, Jui Pahai memang benar-benar tidak berada dalam ruang perpustakaan. Tidak nampak bayangan manusia, yang kelihatan justru bercak darah, bercak darah itu berada di tepi lampu lentera, di bawah cahaya sinar lampu yang terang. Darah itu berwarna merah cerah, cahaya darah yang membawa hawa susat, mungkinkah berasal dari darah manusia? Atau darah laron? Darah laron biasanya tidak berwarna, atau mungkin darah laron penghisap darah adalah pengecualian? Kalau bukan berasal dan darah laron, berarti darah itu adalah darah yang leleh keluar dari tubuh Jui Pahai. Bercak darah masih tersisa di atas meja, tapi kemana perginya orang itu? Tusiao Tian mencoba mengambil darah itu dengan ujung jarinya kemudian diendus sebentar, setelah itu gumamnya, kalau ditinjau dari baunya, darah ini semestinya darah manusia, sudah belasan tahun dia bekerja sebagai seorang opas, sudah tidak terhitung jumlah penjahat yang jatuh ke tangannya, tentu saja kawanan penyamun itu tidak akan menyerah dengan begitu saja, ini membuat kehidupannya selama belasan tahun ini ibarat masuk keluar di antara kehidupan dan kematian, bahkan dia sendiri pun sampai lupa sudah berapa banyak pertarungan yang dialakukan. Dengan pengalaman semacam ini, otomatis bawa nyirnya darah manusia sudah sangat dikenal olehnya, karena golok andalannya entah sudah berapa kali mesti berpelepotan darah kental. Tapi sekarang, dia tidak yakin akan penemuannya, dia tidak yakin kalau bercak darah itu berasal dari darah manusia. Biarpun sudah dua kali dia menjumpai laron penghisap darah, namun tidak sekalipun pernah melihat darah dari kawanan laron itu. Kawanan laron penghisap darah itu menghisap darah manusia, berarti darah yang terhisap akan tersimpan di dalam tubuhnya, mungkinkah lantaran menghisap darah manusia, maka darah yang mengalir dalam tubuh laron penghisap darah itu berubah jadi darah manusia. Atau mungkin cairan darah yang berada dalam tubuh laron penghisap darah padahal kekatnya sama persis seperti darah manusia. Tuh Siawetian tidak berpikir lebih jauh, dia khawatir pikirannya bertambah kalut, dewasa ini masih ada persoalan lain yang jauh lebih penting daripada persoalan tersebut, persoalan yang butuh penyelesaiannya. Terlepas rekannya masih hidup atau sudah jadi mayat, yang paling penting saat ini adalah menemukan dulu Jui Pahai. Setelah menyimpan korek apinya, dia ambil lentera dari atas meja dan menerangi sekeliling ruang perpustakaan itu dengan seksama. Dengan bergesernya dia, cahaya lentera pun ikut bergeser, dia telusuri seluruh ruang perpustakaan, menggeledah dan meneliti setiap bagian dari ruangan itu. Sudah barang tentu Tan Piau dan Iye Aukun tidak berpangku tangan belaka, tempat yang telah diperiksa Tuh Siawetian, sekali lagi mereka periksa dan geledah dengan seksama. Dengan pemeriksaan dan penggeledahan seperti ini, biarpun tubuh Jui Pahai tiba-tiba berubah tinggal berapa inci pun rasanya tidak sulit untuk ditemukan oleh mereka bertiga. Seorang manusia dengan perawakan setinggi tujuh depa, bila tiba-tiba berubah menjadi berapa inci saja tingginya maka hanya ada satu jawabannya, Jui Pahai pasti telah bertemu dengan siluman atau dia sendirilah seng siluman itu. Tadi dia berteriak kaget, meneriakan laron penghisap darah, seandainya dia benar-benar telah berjumpa dengan siluman, semestinya siluman itu adalah seekor siluman laron penghisap darah. Masa benar bukan hanya dongeng saja? Masa di dunia ini benar-benar terdapat setan iblis dan siluman? Untuk ketiga kalinya Tu Xiao Tian menggeledah seluruh ruangan, selain pintu, jendela pun dia periksa satu per satu dengan seksama. Pintu ruangan perpustakaan masih berada dalam posisi terkunci dari dalam, pintu itu terbuka lantaran jebol terhajar tendangannya, sementara Tan Piau dan Iye Aukun menerjang masuk melalui daun jendela. Ini berarti seluruh ruangan perpustakaan itu dalam keadaan terkunci dari dalam, sama sekali tidak ada akses keluar yang mungkin bisa dipergunakan. Biar Jui Pahai punya sepasang sayap pun mustahil dia bisa terbang meninggalkan ruangan itu tanpa membuka jendela atau pintu, apalagi ruang perpustakaan berada di bawah pengawasan yang ketat dari mereka bertiga. Tidak mungkin dia meneriakan laron penghisap darah tanpa sebab musabab yang jelas, dia baru menjerit keras karena telah berjumpa dengan laron penghisap darah tersebut. Jeritan itu penuh dengan rasa takut, kaget, ngeri dan seram, jeritan yang sangat memilukan hati. Sekalipun tidak sempat menyaksikan perubahan mimik mukanya, meski mereka hanya sempat mendengar suara jeritannya, tapi tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa ketakutannya orang itu. Padahal bukan untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan laron penghisap darah. Seandainya yang muncul waktu itu hanya berapa ekor laron penghisap darah, tidak nanti dia akan berteriak sekeras itu, tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan rasa takutnya yang luar biasa. Jangan-jangan pada saat yang bersamaan di dalam ruang perpustakaan telah muncul berjuta-juta ekor laron penghisap darah yang secara serentak menyerangnya. Bila hal tersebut merupakan kenyataan, kenapa kawanan laron penghisap darah itu bisa lolos dari pengawasan Tus Yautian bertiga? Dengan care apa mereka memasuki ruang perpustakaan dan mereka masuk melalui jalan yang mana? Kelihatannya hanya hembusan angin yang bisa membawa mereka masuk ke dalam ruang perpustakaan melalui celah-celah pintu dan jendela yang apa, kendatipun bentuk tubuh kawanan laron penghisap darah itu lebih tipis dari kertas, mungkinkah dalam waktu yang relatif singkat mereka bisa masuk secara bersama? Mungkinkah berjuta-juta ekor laron itu bisa menyusup masuk dalam waktu singkat? Sebenarnya laron penghisap darah yang dijumpai Jui Pahai adalah laron penghisap darah macam apa? Atau jangan-jangan, yang muncul waktu itu adalah Raja Seng Laron. Raja diraja dari kawanan laron penghisap darah. Mungkinkah suasana seram yang mencekam tempat tersebut tak kalah kemunculan Seng Raja Laron, seribu bahkan selaksa kali lipat lebih menakutkan, lebih menyeramkan ketimbang keseraman yang dijumpainya ketika melihat kemunculan laron penghisap darah untuk pertama kalinya dulu. Sejak dia menjeret kaget untuk pertama kalinya, hingga dia mencabut pedangnya, menerjang ke muka, padamnya cahaya lentera sampai kemunculan Tus Yautian bertiga dengan mendobrak pintu, semua kejadian tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat. Kalau benar Jui Pahai gagal di dalam serangannya, kalau dia memang tewas di bantai kawanan laron penghisap darah, andai kata mayatnya sudah dibawa kabur kawanan makhluk seram itu, lalu, dengan care apa mereka membawanya pergi? Melalui jalan mana mereka kabur dari situ? Memangnya tubuh Jui Pahai tiba-tiba menguap seperti segumpal kapur. Menguap di dalam ruang perpustakaan dan hilang lenyap dengan begitu saja? Kejadian ini jelas bukan sulap, hanya sulap yang bisa berbuat begitu. Benarkah di kolong langit memang terdapat setan iblis dan siluman? Tus Yautian berdiri mematung, mengawasi bercak darah di atas meja dengan termangu, dia merasa sekujur badannya terasa sangat dingin, seolah-olah baru saja dia tercebur ke dalam kolam yang berisi bongkahan salju beku. Tubuhnya dingin kaku bahkan menggigil keras, namun jidatnya basah oleh keringat, tentu saja keringat dingin. Bulan 3 tanggal 16, Tus Yautian masih melanjutkan penggeledahannya, seluruh bangunan perpustakaan Kipocai hingga ke seluruh halaman di sekeliling bangunan itu telah digeledah dan diperiksa dengan seksama. Selain Tan Piau dan Iye Aukun, kali ini dia melibatkan pula 10 orang anggota opas lainnya. Tus Yautian bahkan turunkan larangan, barang siapa yang terlibat dalam tugas ini dilarang membocorkan kejadian tersebut kepada siapapun. Sebelum melalui pembuktian yang jelas dan ditemukannya fakta, dia tidak ingin membocorkan berita yang sangat aneh dan menyeramkan itu kepada halayak ramai, dia tidak ingin terjadinya kehebohan dan kegaduhan dalam kehidupan masyarakat. Walaupun perintah itu dijalankan tegas, tidak urung cerita burung beredar juga di seantara kota dengan cepatnya. Siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Siapa yang telah menyebarkan berita burung itu? Tus Yautian tidak punya waktu untuk mengusut kejadian itu, dia pun tidak membiarkan siapapun mencegah atau menghalangi pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan. Seharian penuh mereka menggeledah setiap jengkal tanah yang ada di seputar gedung perpustakaan Kipo Chai, namun bayangan tubuh Jui Pahai masih tetap menjadi tanda tanya besar. Kalau seseorang sudah mati, seharusnya ada mayat yang ditinggalkan. Mungkinkah kawanan laron penghisap darah itu sekalian melahap mayat tubuhnya setelah menghisap kering cairan darah yang mengalir dalam tubuhnya? Bulan 3 tanggal 17, lingkup penggeledahan diperluas, kini mereka telah memeriksa setiap tempat yang ada dalam kota itu. Usul ini bukan muncul dari Tus Yautian, melainkan atas perintah dari Kotian Liok, penguasa tertinggi kota itu. Sebagai mana diketahui, Kotian Liok termasuk sahabat karib Jui Pahai. Di kota tersebut Jui Pahai bukan saja termasur sebagai seorang hartawan yang kaya raya, dia pun termasuk seorang tokoh masyarakat yang berstatus sosial tinggi dan sangat terpandang. Berita tentang hilangnya Seng Hartawan segera menyebar ke seantro tempat, kini semua penduduk kota ikut mengetahui kabar tersebut, maka tak sedikit penduduk yang mulai bergabung dan ikut serta dalam pencarian itu. Tapi alhasil, pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Bulan 3 tanggal 18, atas perintah Kotian Liok dilakukan penggeledahan sekali lagi dalam gedung perpustakaan Kipo Chai, penggeledahan kali ini bukan dipimpin oleh Tus Yautian melainkan langsung oleh atasannya, N.I.O. Sin. Akhirnya N.I.O. Sin harus turun tangan sendiri, dia pimpin langsung penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Selama ini N.I.O. Sin memang selalu berpendapat dia jauh lebih teliti ketimbang Tus Yautian, bahkan jauh lebih teliti dan cekatan ketimbang siapapun. Tus Yautian tidak pernah membantah pandangan seperti itu, tiap kali N.I.O. Sin hadir di tempat kejadian, dia memang sangat jarang mengemukakan pendapat pribadinya. Dia bukan termasuk orang yang gila nama, dia pun tidak pernah ambil peduli bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Selama 10 tahun berbakti, dia hanya tahu setia pada tugas dan taat pada kewajiban. Angin berhembus sepoi di pagi hari yang cerah itu, dengan langkah lebar N.I.O. Sin berjalan di paling depan, baju kebesarannya tampak berkibar ketika terhembus angin. Tiba di depan pintu utara, dengan suara yang lantang N.I.O. Sin segera menghardik. Siapa yang akan masuk untuk mengabarkan kehadiran Kutus Yautian segera mengiakan dan melangkah maju ke depan, saat itulah pintu utama Kipo Chai dibuka orang, seorang kacung cilik menonggolkan kepalanya dari balik pintu. Teriak dari N.I.O. Sin memang sangat keras, suaranya ibarat guntur yang menggelegar di siang hari bolong, teriakannya paling tidak bisa bergema hingga 10 kaki jauhnya. Sementara T.I.O. Sin sedang berbincang-bincang dengan kacung cilik itu, mendadak dari ujung jalan kedengaran suara kelenengan yang amat merdu bergema tiba. Suara kelenengan itu berasal dari kepala seekor kuda, begitu merdu dan nyaringnya suara tersebut membuat semua orang tanpa terasa sama-sama berpaling. Dua ekor kuda berlari cepat di sudut jalan sana, tapi dalam waktu singkat kedua ekor kuda tunggangan itu sudah berjalan mendekat. Suara kelenengan yang merdu itu ternyata berasal dari kuda tunggangan yang pertama. Kuda berbulu merah dengan kelenengan berwarna kuning emas, penunggangnya adalah seorang pemuda tampan berbaju putih dengan sebilah pedang mestika bergagang emas bersarung kulit tular tersoran di pinggangnya, seorang pemuda gagah yang nyaris mirip seorang pangeran. Siang Hu Ho A.